Intro Dengan tema peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan menuju Jambi Tuntas 2021 Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 Dalam sambutan saat membuka Musrenbang RKP di Provinsi Jambi tahun 2017, Gubernur Jambi Zubizola mengharapkan konektivitas dan sinergitas pada tataran perencanaan harus mampu diimplementasikan lebih baik lagi dalam bantu program dan kegiatan yang saling menguatkan baik antar sektor maupun antar wilayah Sebelum ini mungkin belum bisa maksimal dan ini saya berharap kepada semua SKPD untuk dapat meninggalkan ego sektoralnya Harus banyak komunikasi dengan pihak Pemkab dan Pemkob karena tentu keluhannya akan datang dari masyarakat Kita berharap nanti pembangunan kita ini jangan sampai nanti ada puluhan ke depannya Kalau sudah dibangun, dana APBD dipakai tapi tidak maksimal manfaatnya, kita tidak mau seperti itu lagi Jadi harus ada sinergisitas Kalau kita hitung dari total APBD di Jambi ini, anggaplah setiap tahun 2021 1 triliun Anggap ya, dikali 11, ditambah 3 triliun misalkan dari Pemkob Jadi semua ada 14 triliun Zola mengatakan sesuai dengan mekanisme dalam sistem perencanaan pembangunan dan mengacu Pada arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Maka pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan dilakukan Atas dasar pendekatan tematik, holistik, terintegrasi, dan spasial Yang kesemuanya bermuara pada prinsip money follow program Yang mengandung paradigma Penyusunan program dan kegiatan telah bergeser Dari money follow function yang selaba ini menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Selain itu, Zola juga menekankan dengan tegas agar seluruh bupati, wali kota, dan jajaran Mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menyusun program dan kegiatan aja Tim Liputan, Jambi 28 TV mengabarkan